Intro Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika hingga kini memang masih menjadi prioritas polres tebing tinggi. Terbukti sebanyak 4 orang dengan inisial BP, SA, RK, dan YS yang merupakan warga tebing tinggi yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika berhasil ditangkap satuan narkoba polres tebing tinggi. Dari penangkapan ini petugas kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu dan ganja kering. Wakap polres tebing tinggi Kompol Ramli Manurung yang memimpin konferensi pers mengatakan bahwa keempat pelaku merupakan hasil pengungkapan di bulan Agustus di mana keempatnya berhasil ditangkap di berbagai lokasi yang berbeda. Ada beberapa tangkapan dalam minggu terakhir yang sedang ditangkap oleh dari sat narkoba. Yang kasus pertama ada barang bukti berupa sabu. Kasus yang kedua ada barang bukti berupa ganja di sini. Kasus ketiga juga ada barang buktinya juga berupa sabu. Serta dengan peralatannya di sini. Kasus keempat juga ada barang buktinya berupa sabu-sabu. Ada tersangka banyak 4 orang di pengir, sudah ada yang dititip, dilapas. Jadi ini keberhasilan dari sat narkoba untuk 7 hari terakhir. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. Sekali lagi pak